kelihatan tuh yang warna putih beda sendiri itu rambutnya tuh temen-temen wah seneng banget ya akhirnya penantian gua minggu dan juga dapat bonusnya lagi temen-temen ini kondisi sedang IP in pouch atau bisa disebut sedang ada anaknya di dalam kantongnya wah bener-bener bahagia banget ya nah seneng banget di waktunya mengenal dunia hewan bersama Lutifar sharing jangan lupa subscribe temen-temen ingat subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Halo semuanya ketemu lagi bersama gua di hari ini gua pengen lihat kondisi sugar glider yang kemarin luka di bagian punggungnya ya temen-temen ya yang kemarin sudah dikasih obat kunyit ya temen-temen ya kunyit bubuk nah di hari ini gua pengen lihat kondisinya seperti apa dan sekalian mau ngasih ini obatnya di hari kedua ini ya temen-temen ya semoga sugar glider nya kondisinya makin membaik ya oke teman-teman ini dia si sugar glider liki stick yang kemarin sedang luka dan dia kondisinya sedang istirahat nah si sugar glider ini yang sedang luka ini kebanyakan istirahat ya temen-temen mungkin karena sakit ya biasa kalau nggak sakit kalau gua datang kesini dia pasti akan langsung bangun tapi sekarang baru bangun setelah kandangnya bergerak nah kita lihat terus ya temen-temen ya kondisinya i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away oke teman-teman ini si sugar glider nya sudah terpantau bergerak ya teman-teman ya dari pantauan sih sejauh ini masih cukup sehat si sugar glider nya yang bernama milky yang jenis logistik ini nah masih aktif juga kalau dia kondisinya kurang sehat dalam artian nih kayak masih lesu gitu ya ya akan sulit untuk bergerak ya temen-temen tapi disini kondisinya cukup bagus dan ini teman-teman kondisi lukanya lukanya cukup mengering tapi belum terlalu rapat ya teman-teman tapi udah mulai mengering kita akan coba obatin lagi menggunakan bubuk kunyit ya teman-teman oke teman-teman kita di hari kedua ini lanjut untuk mengobatin si sugar glider yang sedang terluka ini ya teman-teman menggunakan bubuk kunyit agar lukanya cepat mengering dan cepat rapat dan cepat tumbuh rambut-rambutnya lagi ya karena kasihan kalau sugar glider nya ini tidak diobatin ya teman-teman karena pasti akan sakit terus dan bisa bikin nafsu makannya berkurang jadi ya harus kita obatin biar cepat sembuh ya pengobatannya ini dalam sehari yaitu satu sampai tiga kali sehari ya kalau gua sendiri sih dua kali untuk pengobatannya tapi itu balik lagi ke kalian mau kasih obatnya berapa kalipun enggak masalah sih lagi sejauh ini karena ini merupakan obat kering ya jadi kalau kalian ngasih obatnya sesering mungkin maka si lukanya itu akan cepat mengeringnya jadi hewannya juga akan tetap makin sembuh cepat sembuh ya tanpa merasakan rasa sakit yang terlalu lama ya oke teman-teman pastikan juga kalian memberi obatnya ini dengan rata ya teman-teman jangan sampai ada yang terlewatkan bagian lukanya dan setelah sudah merata bahwa si sugar glider nya bisa kalian masukin lagi ke dalam kandangnya agar sugar glider ini dapat istirahat kembali ya teman-teman agar tidak banyak aktivitas kirakan agar obatnya itu cepat mengering ya cepat meresap ke dalamnya Oke teman-teman hari ini merupakan hari ketiga dari pengobatan sugar glider ya teman-teman yang yang sedang luka di hari ini kita akan coba cek terlebih dahulu kondisi sugar glider yang sedang luka ini yang bernama milky kita coba ambil dulu sugar glider nya dari dalam kandang ya teman-teman agar kita tahu kondisi dan perkembangannya seperti apa dari proses pengobatan yang sudah berjalan dua hari dari kemari dari kemarin ya teman-teman nah kita coba ambil dulu ya si sugar glider nya Hai Oke Hai ini dia si milky yang bernama milky sugar glider yuki stick kondisinya untuk lukanya makin kering ya teman-teman makin rapat namun masih ada beberapa bagian juga yang belum kering ya teman-teman terutama di bagian bawahnya karena ini harus sangat rutin kita obatin agar bener-bener cepat kering dan cepat sembuh sugar glider nya karena kasihan kalau sugar glider ya kita tidak obatin ya ini dia nih ya kondisinya sudah mulai rapat Hai tapi kita harus tetap memberi obatnya ini agak susah juga ya teman-teman tuh pegangnya nah dia gerak-gerak terus Hai keini kita taburin si bubuk kunyitnya ya kita taburin secara rata ya sudah sekarang kita coba masukin lagi bubuk kunyitnya lagi kita taburin lagi maksudnya agar makin banyak dan juga ini udah selesai kita masukkan si milky ke dalam kandangnya lagi agar dia tidak banyak aktivitas pergerakan Oh ya temen-temen mau ingetin lagi kalau dalam sugar glider yang sedang luka ini kalian tidak boleh memberi makanan-makanan yang mengandung protein seperti serangga ya temen-temen agar lukanya itu cepat sembuh kalau dia makan serangga pasti dia akan lama untuk sembuhnya ya ini dia nih si milky kondisinya terpantau makin membaik kondisi kesehatannya kondisi lukanya ya semoga dalam waktu beberapa hari kedepan lukanya cepat hilang semoga mohon doa ya temen-temen selamat menikmati 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 Oke temen-temen ini dia di hari kelima kondisi sugar glider review kistik yang kondisinya kemarin luka pada hari ini kita coba cek lagi bagaimana kondisinya kondisi dan perkembangannya bagaimana agar kita tahu ya teman-teman nah ini dia kita coba ambil dulu dari kandang kita akan lihat kondisi terbaru dari sugar glider liukistik ini setelah 5 hari pengobatan oke bentar kita coba ambil ya pelan-pelan aduh agak susah nih oke bisa ya kita coba lihat oke teman-teman untuk lukanya sudah terpantau makin rapat makin kering tapi ini udah mulai jadi koreng ya lukanya ya bentar lagi insyaallah bakal sembuh ya oke kita harus tetap rutin untuk mengobati sugar glider nya ya hari ini merupakan hari ke-14 kondisi sugar glider yang luka ya teman-teman di hari ini gue mau ngasih info bahwa kondisi sugar glider yang luka pada dua minggu yang lalu kondisinya sudah sudah mulai sehat ya teman-teman karena lukanya sudah tidak ada lagi dan disini bisa dilihat ya teman-teman lukanya sudah mulai hilang dan juga sudah mulai tumbuh rambut-rambut yang halus ya rambut-rambut yang barunya itu kelihatan tuh yang warna putih beda sendiri itu rambutnya tuh teman-teman wah seneng banget ya ya akhirnya penantian dua minggu dan juga dapat bonusnya lagi teman-teman ini kondisi sedang IP in pouch atau bisa disebut sedang ada anaknya di dalam kantongnya wah bener-bener bahagia banget ya nah seneng banget deh pasti ngeliat kondisi sugar glider yang udah mulai sehat dan mulai aktif lagi dan juga dapat bonus lagi teman-teman yaitu bonus ada anaknya di dalam kantongnya wah memang betul ya teman-teman usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya seperti inilah kita sudah usaha untuk mengobati dan akhirnya dia pun sehat oke teman-teman setelah tadi ngeliat si kondisi sugar glider yang kemarin sempat luka yang sekarang sudah mulai sembuh sudah mulai tumbuh bulu-bulunya bulu-bulu yang barunya nah sekarang dia kondisinya sedang menggendong anak ya teman-teman ya karena di dalam kantongnya itu sudah ada anaknya dan sudah terpantau ada dua ekor ya kalau nah tadi tiwi pegang sudah ada dua ekor jadi si sugar glider yang leukistik itu yang bernama milky untuk sementara masih kita isolasi dulu ya teman-teman ya karena kalau mau digabung lagi ke sistem koloni itu khawatir si anaknya bakal di reject karena udah sekitar dua minggu itu si milky kan di isolasi jadi khawatirnya ada di reject anaknya jadi untuk antisipasinya jadi sugar glider tersebut kita isolasi terlebih dahulu sampai anaknya sudah mandiri ya teman-teman ya nanti kita lihat perkembangan si anaknya yang si milky ini seperti apa nanti bentuknya oke yang pasti mudah-mudahan jenisnya itu jenis leukistik ya karena secara data nama dari data indukannya logistik udah pasti keluarnya logistik tapi mudah-mudahan jangan sampai keluar yang lain karena nanti berubah lagi datanya ya udah gitu aja teman-teman ya yang ada info info untuk next video bisa langsung komen di kolom komentar sekarang juga buat kalian yang ada saran atau masukan untuk perkembangan konten-konten gua bisa langsung komen di kolom komentar juga ya teman-teman agar video gua video YouTube gua dapat terus lebih baik untuk mengedukasi kekalian tentang hewan peliharaan khususnya seperti ini di sugar glider kucing ya teman-teman ya ya udah itu aja teman-teman oke see you next video selamat menikmati